Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok KKNT Desa Dahian, Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten KTN. Di sini kami akan menyampaikan terkait kegiatan-kegiatan kami selama mengikuti kegiatan KKNT di Desa Dahian, Tunggal. Selamat menyaksikan. Program Kerja Kelompok Desa Dahian, Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Ketingan. Proses pelaksanaan KKN Tematik Universitas Palangkaraya periode 2 tahun 2021 dilakukan dengan dua cara, yaitu daring dan luring. Pelaksanaan KKNT, kami mulai dengan beberapa kali pertemuan bersama dengan DPL secara daring. Setelah mendapatkan pengarahan dari DPL, kami mempersiapkan posko di Palangkaraya untuk menjadi wadah kami dalam melakukan kegiatan KKN selama daring. Selama di posko, kami melakukan persiapan-persiapan untuk kegiatan yang berbentuk daring maupun luring. Setelah itu, kami melakukan survei tempat KKN bersama dengan DPL di Desa Dahian, Tunggal, di mana sekaligus membahas terkait pelaksanaan KKN Tematik yang secara daring dan luring. Setelah selesai survei, kami melaksanakan perkenalan bersama dengan Desa Lewat Daring melalui WhatsApp Group, sekaligus penyampaian program kerja yang akan dilaksanakan di Desa Dahian, Tunggal. Program kerja yang dilaksanakan oleh Kelompok KKN Tematik Desa Dahian, Tunggal adalah sebagai berikut. Program Kerja Inti Yang pertama, Penjagaan Penularan COVID-19 Dalam melaksanakan kegiatan penjagaan penularan COVID-19, kami melakukan beberapa tahap kegiatan. Yang pertama, sosialisasi terkait COVID-19. Yang kedua, pemasangan sepanduk. Yang ketiga, pembuatan disinfektan. Yang keempat, pemasangan tempat sabun dan cuci tangan. Dan yang kelima, pembagian masker. Yang kedua, yaitu pemanfaatan pekarangan rumah tangga. Dalam pemanfaatan pekarangan rumah tangga, kami melakukan penanaman cabai dalam polybag, di mana tahap kegiatannya dimulai saat penyemayan yang dilakukan di Kota Palangkaraya. Kegiatan ini kami laksanakan bersama masyarakat Desa dan Ibu PKK. Program Kerja Tambahan Setelah selesai program Kerja Inti, kami melakukan kegiatan program tambahan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengajar di sekolah. Mengajar di sekolah kami laksanakan di Sekolah Dasar Negeri Dahian Tunggal, yang di mana bertujuan untuk memberikan motivasi kepada adik-adik yang bersekolah di Desa Dahian Tunggal. Yang kedua, pembuatan pelang desa. Pembuatan pelang desa bertujuan untuk menandakan akan memasuki dan melewati Desa Dahian Tunggal, yang dipasang di perbatasan antara Desa I dengan Desa Dahian Tunggal. Di tengah-tengah pelaksanaan KKN Tematik Desa Dahian Tunggal yang dilanda musibah banjir, kami ikut membantu masyarakat untuk melewati banjir dan juga ikut dalam pembuatan tapur umum. Setelah selesainya program kerja, dan juga waktu pelaksanaan kegiatan KKN Tematik telah berakhir, kami mengadakan acara perpisahan dengan desa, dan pada akhirnya pulang diantar oleh tim BPBD yang dipimpin langsung oleh sekdes menggunakan kelotok, dikarenakan keadaan banjir yang menghalangi perjalanan. Demikianlah program kerja dari kelompok Desa Dahian Tunggal. Kami ucapkan terima kasih. Kami berjalan desa mengucapkan terima kasih atas kegiatan KKNT untuk Desa Dahian Tunggal. Dan begitu entusiasnya adik-adik ini melaksanakan kegiatan KKN di sini dan membawa dengan masyarakat. Dan kami juga menyampaikan permintaan maaf ya, bahwa kandala kita pada saat ini yaitu pendidikan banjir ya, yang melanda desa Dahian Tunggal. Sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa tertunda. Tapi Alhamdulillah banyak sekali juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan member dengan masyarakat, baik dengan ibu-ibu PKK, Karang Taruna, maupun dengan pemerintahan desa. Dan kami juga berharap kepada adik-adik nanti seandainya sudah menamatkan pendidikannya di bangku perguruan tinggi, bisa kembali mengabdi ke masyarakat, sebagaimana adik-adik merasakan tinggal di masyarakat berkKN Tersusnya di desa Dahian Tunggal. Mungkin itu yang kami sampaikan, dan sampaikan juga salam kami kepada ibu dosen adik-adik. Terima kasih. Terima kasih.